Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ini kalian harus lihat nih Nah ini, ini salah satu jembatan yang ada di Turki ya Jadi selat ini tuh menghubungkan antara Turki ke Laut Hitam ya Saya akan coba keluar Nah ini teman-teman, saya sedang berada di bawah jembatan Yang salah satu menghubungkan dua daerah ya Jadi yang wilayah sana sama yang di wilayah di sana Itu hubung ke jembatan ini ya Jadi ada tiga, ada tiga jembatan melewati selat yang ada di Turki ini ya Nah ini saya melewati selat dan di belakang saya yang sebelah sana itu Ya, itu menuju ke Laut Hitam ya teman-teman Menuju ke Laut Hitam dan untuk wilayah selat ini Ini teman-teman lihat, saya tepat berada di bawah jembatannya Nah, luar biasa teman-teman Nah, teman-teman bisa lihat Keren sekali ya Dan teman-teman lihat, ini dari sini juga kelihatan untuk mobil-mobilnya Itu kelihatan Dan ini saya sajikan video ini Buat teman-teman semua Yang berlayar Ini cukup bagus nih teman-teman Jadi mobil-mobilnya itu Oke, saya coba zoom ya Tuh, kelihatan Untuk mobilnya Wih, keren Dan itu ada kapal kecil yang di sana tadi Rencananya kita akan ke Istanbul Dan kita menggunakan dua pandu untuk di wilayah ini ya teman-teman Keren sekali Jadi nanti untuk wilayah Istanbul Itu ada di sebelah kiri sana teman-teman Mirip seperti Batam ya Seperti apa tuh Jembatan Barelang ya Nah, kita lihat dari kejauhan sana ada bendera Turki Di sana itu untuk jembatan keduanya nanti setelah belokan yang ada di sana Bagus ya Pemandangan di sore hari Jadi ini belum daerah perkotaannya ya Nah, di depan sana Sebelum saya zoom Nah, itu udah mulai kelihatan ya Untuk kota-kotanya Mantap kawan-kawan Turki Ini saya sajikan video khusus buat Teman-teman yang ada di Indonesia Atau teman-teman lihat Untuk kapalnya Nah, itu nanti Dia lewat itu Di bawah jembatannya itu Itu di belakang juga ada kapal lagi itu Yang satu lagi sebelah sana Jadi kapal-kapal semua pada lewat ya Di selat Turki ini Keren ya Ya, nggak kalah lah sama jembatan Suromadu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Youtube Semuanya dimanapun Anda berada Mohon maaf mungkin videonya agak sedikit berantakan ya Karena saya buru-buru untuk mengambil video Dimana saya melewati jembatan Bosporus Yaitu selat Bosporus yang ada di belakang saya ini Selat yang menghubungkan Antara Turki dan Laut Hitam Dan juga jembatan itu sebagai Penghubung antara Turki Dan benua yang ada di Eropa ya Dan saat ini Saya sedang berada di Turki Teman-teman bisa lihat Untuk di kiri kanannya ini Bagus banget ya teman-teman Ini keren Jadi banyak tempat-tempat wisata Dan ini saya sedang berada di Selat Bosporus Ya Ini keren banget nih Sangat deket banget nih teman-teman Ini mungkin 300 meter ini mungkin Ya Deket banget Teman-teman bisa lihat Dan Di belakang saya ini Nah ini jembatan kedua Ya Di video pertama itu Adalah jembatan pertama Yaitu Jembatan Bosporus Dan Di belakang saya ini Ya teman-teman Adalah jembatan Fatih Sultan Mehmet Ya Setelah Saya melewati jembatan yang pertama Jembatan ini teman-teman Teman-teman bisa lihat Itu Menghubungkan antara Turki dan Eropa ya Teman-teman bisa lihat Ini saya sajikan video ini Buat teman-teman semua Yang Ada di Indonesia Jembatan ini Jembatan ini kurang lebih panjangnya Sekitar 1 kilometer Setelah berhasil Pembangunan Pada jembatan yang pertama Setelah 5 tahun Jembatan Fatih Sultan Mehmet ini Ini dibangun Untuk yang kedua kalinya ya Nanti setelah Melewati jembatan ini Teman-teman Di depan sana Itu Wilayah Istanbul Turki Bagus banget teman-teman Untuk wilayah yang ada di Turki ini Dan ini sebentar lagi Saya akan melewati Tepat Berada di bawahnya Dan ini teman-teman saksikan Kapal ini melewati Di bawah jembatan Fatih Sultan Mehmet Ya Keren sekali teman-teman Oke Buat teman-teman yang ada di Indonesia Semangat terus Untuk belayarnya Yang Satu profesi Sesama pelaut Tetap semangat ya Belayar cari nafkah Bila para pelaut Memiliki Segala risiko Dan segala Kelebihan Kelebihannya apa? Kita tahu Wilayah yang ada Di seluruh Indonesia Dan Wilayah yang ada Di seluruh dunia Ini kelebihannya pelaut Bisa jalan-jalan Keluar negeri Sampai ke Turki Satu kilometer Dan di depan sana Istanbul Turki Tempatan Bosporus yang ketiga Yaitu Sultan Yafus Selim Jadi Ini pemandangan pada sore hari Dan ini adalah jembatan yang ketiga Jembatan ini sama ya teman-teman Jembatan ini tuh panjangnya Kurang lebih Satu kilometer Dan ini jembatan Bosporus yang ketiga Yang Menghubungkan Antara Turki dan Benua Eropa Itu ada bendera Turki Yang ada di bukit sana Dan sebentar lagi Saya akan melewati Bagian Bawah jembatan Yang ketiga ini Ini saya ngelewati di bawahnya Wih di keren Jadi kapal ini melewati Jembatan Bosporus yang ketiga Jadi ada tiga Jembatan Di Selat Bosporus ini ya Kebalik layarnya Teman-teman Saksikan sendiri Untuk Kapal ini Berlayar Melewati Jembatan Yang ada di Selat Bosporus Nah Ini Selat Bosporus Ya Keren banget nih Pemanangan Pada malam hari Udi Kebus Dan disana teman-teman Ada Sebuah Masjid Pemanangan Turki Pada malam hari Memang gak ada lawan Ayo teman-teman Semangat Untuk berlayar Sampai ke Wilayah Turki Kapal-kapal Wisata Banyak banget Ini kapal-kapal Yang melewati Di bawah Jembatan Selat Bosporus ini Demikian video saya Mudah-mudahan Video saya ini Bisa menginspirasi Dan Ya Membuat Para pemuda-pemuda Indonesia Berlayar Sampai ke Turki Oke Demikian video saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!